Ini, ya nanti-nanti mengerjakan buddha, sudah selesai mengerjakan buddha, setelah pemerjaan luarannya juga rapi, tetapi dia ini untuk mengendalikan emosi ketika dia menghadapi masalah itu yang menjadi catatan saya, gitu. Karena apa? Takut, takut sama bu guru, takut sama orang tua, takut sama ayah, takut cuma rapi. Ya dia punya masalah dipendam sendiri, dipendam sendiri, diselesaikan sendiri, takutnya dimarahi. Makanya kemarin saya bilang, kamu nggak usah takut, kamu harus percaya diri, kamu harus jujur pada bu guru, punya masalah apa? Jujur kepada orang tua, ayah itu nggak akan marah, ayah, ibu, bu guru tidak akan marah ketika kamu jujur. Itu punya masalah apa? Takutnya juga besok ke depannya gitu dipendam sendiri, gitu. Iya, emang dipendam sendiri. Bila, jadi kemarin itu sampai tak kira itu main di belakang sama basel. Ternyata dia ngebelet, itu diselesaikan sendiri, sampai ya Allah basah semua, nanti tak boleh jarak, ternyata dia itu. Jadi itulah yang mungkin perlu diberi ke pengarahan untuk jarak. Jadi nggak usah takut sama ayah, ibu, bu guru, kalau punya masalah harus matur kepada ibu guru. Jadi ketika kamu punya masalah harus bilang sama bu guru, ya nak ya sehara ya. Nah gitu. Seperti lamun, bukan? Seperti itu sendiri. Iya, gitu. Jadi dia sampai, malah kemarin mau kerja, dia tak ulang lagi. Dia tidak apa ya? Kerja dia tak ulang lagi itu. Seherai, itu dua kali berarti dia itu punya masalah tapi dibendam sendiri. Ya, cuma itu sedang ram, bacanya sudah lancar, sudah sampai buku cerita. Terima kasih.